Saudara pemerintah menargetkan 6 juta unit motor konversi dari bahan bakar minyak ke listrik pada tahun 2030. Wacana subsidi kendaraan listrik diharapkan mampu mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Berapa biaya konversi motor BBM ke motor listrik? Berikut liputan Jurnalis Kompas TV, Glennis Oktania. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, bekerjasama dengan bengkel usaha kecil menengah untuk konversi motor BBM ke listrik. Kerjasama dengan bengkel tersertifikasi ini diharapkan bisa mempercepat tercapainya konversi motor listrik pada 2030. Azadat pertamanya itu harus untuk kesejahteraan. Pasti nih, kesejahteraan. Jadi, upaya transisi energi kalau nanti menghasilkan listrik yang lebih mahal, menghasilkan energi yang tidak kebeli sama masyarakat, kan itu nonsens. Sekarang yang lagi kita, Pak Menteri dorong itu transisi pemanfaatan motor BBM menjadi motor listrik. Kan kita itu punya 120 juta motor ya, Mbak Glennis. Konversi, ini yang konversinya itu bengkel-bengkel. Salah satu bengkel yang melayani konversi motor BBM ke motor listrik adalah Elders Garage. Bergerak di bidang modifikasi motor, Elders Garage melihat potensi kendaraan listrik untuk pasar dalam negeri sejak awal 2022. Kini, bengkel yang berada di kawasan pancoran Jakarta Selatan ini fokus untuk kalangan hobi motor, yakni konversi motor tua menjadi motor listrik. Sejumlah motor tua yang bisa dikonversi seperti Vespa, Honda Astraea, dan Honda C70. Setidaknya, 120 kendaraan telah dikonversi ke listrik. Konversi motor tua di kalangan pehobi motor dianggap lebih mudah karena rata-rata pehobi tak keberatan dengan biaya. Namun, motor yang telah eksis bertahun-tahun ini perlu diskandarisasi dengan melengkapi sejumlah komponen seperti lampu sen, speedometer, hingga pengereman. Persyaratan konversi ini yang menurut kami juga ternyata tidak relevan dengan apa yang ada di masyarakat. Karena, katakanlah sistem pengujian yang ada di sekarang, ini sistem pengujian memang yang disahkan kalau nggak salah di tahun 1995 atau 1998. Di mana motor-motor yang di tahun 1980-an itu tuh memang tidak ada gitu. Untuk Vespa, 25800 dengan ongkos pasangnya 1,5. Dan, ya, masing-masing speknya ini tergantung sama baterai. Sebenarnya, elemen yang termahal dari konversi ini adalah di baterai. Dalam pengerjaannya, dibutuhkan waktu 3 jam untuk mengkonversi motor tua BBM ke elektrik. Elders pun membuka jasa untuk mendapatkan sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan BBM agar dapat mengaspal dan mendapatkan plat biru. Tak hanya itu, keunikan dari Elders Company adalah merakit baterai yang disesuaikan dengan ukuran dan jenis motor. Penggunaan kendaraan listrik diklaim lebih hemat dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Untuk 60 km dalam sekali pengisian daya, senilai Rp2.450. Sedangkan, rata-rata jarak tempuh warga Jakarta adalah 40 km perharinya. Artinya, biaya untuk bahan bakar perharinya adalah kurang dari Rp2.000. Pahalnya, biaya konversi kendaraan bahan bakar fosil menjadi tantangan. Besaran subsidi kendaraan listrik tak cukup untuk menggenjot konversi. Pertama, ya itu tadi, harga gitu. Karena memang nggak banyak orang yang bisa mengeluarkan angka besar di depan. Walaupun sekarang malah jadi bisa dikatakan kontraproduktif ya. Pahalnya, biaya konversi kendaraan bahan bakar fosil menjadi tantangan. Besaran subsidi kendaraan listrik tak cukup untuk menggenjot konversi. Pemerintah menargetkan 6 juta unit motor konversi pada 2030. Konversi motor bahan bakar fosil ke listrik diharapkan bisa mempercepat program transisi energi bersih sembari menekan impor subsidi BBM. Kini Soktania dan Tim Liputan, Kompas TV.